Terima kasih saudara ada masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Badan Pengusahaan atau BP Batam menggelar anugerah investasi BP Batam 2022. Anugerah investasi yang diserahkan kepada tokoh dan perusahaan ini diberikan kepada 10 kategori. Rangkaian Hari Bakti ke-51 BP Batam menggelar anugerah investasi BP Batam tahun 2022. Anugerah investasi ini merupakan bagian untuk meningkatkan kepercayaan investor. Mengingat perekonomian Batam saat ini banyak dibantu oleh perusahaan asing. Selain itu perusahaan asing dapat membuka banyak lapangan kerja. Dengan adanya anugerah investasi yang dilakukan oleh BP Batam ini, para investor diharapkan dapat menyebarkan kepada dunia untuk berinvestasi di kota Batam. Selain itu, pemberian anugerah investasi ini diharapkan bisa menambah semangat perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Mudah-mudahan dengan kita memberikan investment work kepada mereka, kita berharap terbangun rasa kepercayaan mereka kepada kita, khusus kota Batam. Mudah-mudahan mereka menambah investasi di kota Batam. Dan mereka juga bisa menyebarkan kepada seluruh dunia ini melalui tangan mereka. Sehingga ada tambah investasi-investasi baru di kota Batam. Mudah-mudahan pemberian ini memang sebentuk barang ini saja, kalau lihat nilainya sih harganya sih murah. Tapi pemberian dari pemerintah atau sama BP Batam para mereka, mudah-mudahan mereka akan bangkit semangat dan merasa dihargai sesuai pidato mereka. Mudah-mudahan semua berjalan melancar investasi bertambah. Adapun dalam anugerah investasi ini, BP Batam memberikan 10 kategori penghargaan. Di antaranya kategori PMA Kepatuhan Pelaporan Penyampaian LKPM, diberikan kepada PT Toyo Kanetsu Indonesia. PMA Ekspor Tertinggi diberikan kepada PT Asia Kokoa Indonesia. PMA Dengan Realisasi Investasi Terbesar diberikan kepada PT Schneider Electric Manufacturing Batam. PMA Pabrik Terbaik diberikan ke PT Caterpillar Indonesia Batam. PMA Oil dan Gas Terbaik diberikan kepada PT McDermott Indonesia. PMA Industri 4.0 Terbaik diberikan kepada PT Infineon Batam. Untuk kategori perusahaan dengan tenaga kerja terbanyak diberikan ke PT Simano Batam. Kawasan Industri Terpadu Terbaik diberikan kepada PT Nusatam Property Pantil. Kategori Tokoh Digital Kreatif diberikan kepada Mike Wiluan. Dan kategori Tokoh Pengembang Inovatif diberikan kepada Hartono. Bangun Selendra melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.